Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hasil penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu mulai ditemukan fakta-fakta baru. Diketahui ibu dan anak bernama Tuti, 55 tahun, dan Amelia Mustikara, 23 tahun, ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Toyota Alphard pada Kamis 19 Agustus 2021. Dalam olah TKP, polisi menemukan bercak darah di salah satu saksi. Kapolisi Subang AKBP, Sumarni menyebutkan perkiraan sementara motif dari pembunuhan sadis ini karena sakit hati. Hal itu berdasarkan hasil olah TKP yang tidak ada tindakan kejahatan mengarah kepada pencurian dengan pemberatan atau curat atau pencurian dengan kekerasan atau curas. Tidak ada barang-barang milik korban yang hilang kecuali handphone anak korban. Sebelumnya, jasad Tuti, 55 tahun, dan anaknya Amelia Mustikara, 23 tahun, ditemukan di bagasi mobil mewah Toyota Alphard. Sumarni mengungkapkan keduanya ditemukan dalam keadaan bertumpuk. Dari hasil autopsi diketahui Amelia meninggal sekitar pukul 5, sementara sang ibu diperkirakan meninggal 5 jam sebelumnya. Sumarni menambahkan bahwa saat ini pihaknya sudah mengumpulkan barang-barang bukti seperti pakaian dari salah satu saksi yang terdapat bercak darah. Sementara itu, dari informasi yang didapatkan, sejauh ini sejumlah saksi sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dengan demikian, diharapkan bahwa kasus dugaan pembunuhan yang menimpa ibu dan anak tersebut dapat terungkap dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!